Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara mengatasi koin di snack video tidak bisa berputar seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah teman-teman sebelum kita mengatasi masalah koin snack video kita tidak bisa berputar teman-teman harus cari tahu dulu penyebab koin snack video kalian tidak bisa berputar nah jadi ada beberapa penyebab ya teman-teman koin snack video kita itu tidak bisa berputar yang pertama mungkin bisa jadi untuk snack video kalian itu belum di update nah jadi jika teman-teman disini untuk snack videonya belum di update teman-teman bisa update dulu di playstore kemudian penyebab selanjutnya untuk coin snack video kalian tidak bisa berputar karena mungkin di snack video kalian disitu terdapat 2 akun jika di snack video kalian ada 2 akun otomatis untuk 1 akunnya pasti tidak akan bisa untuk berputar teman-teman untuk coinnya karena untuk di aplikasi snack video teman-teman di satu ponsel tidak boleh lebih dari 1 akun jadi cukup 1 akun saja di snack video kalian jika ternyata ada 2 akun bisa jadi itu penyebab coin snack video kalian tidak bisa berputar oke teman-teman itu tadi beberapa penyebab coin snack video kita tidak bisa berputar kemudian untuk cara mengatasinya, cara yang pertama seperti yang saya katakan di awal tadi ya teman-teman periksa untuk aplikasi snack video kalian sudah di update ke versi terbaru atau belum jika belum di update teman-teman harus update dulu di playstore oke jika sudah di update ternyata belum teratasi untuk coin snack videonya untuk cara yang kedua teman-teman bisa masuk ke bagian profil setelah itu teman-teman masuk ke bagian titik 3 yang ada di kanan atas setelah itu kalian klik pengaturan nah kemudian teman-teman bisa hapus untuk ruang case nya nah ini kita hapus kita hapus untuk case nya sudah terhapus ya teman-teman kemudian jika sudah dihapus nah teman-teman bisa masuk ke bagian pengaturan kemudian teman-teman masuk ke bagian pusat bantuan setelah itu kalian klik yang hadiah nah disini ada umpan balik dari snack video disini ada beberapa pilihan mengapa orang lain tidak dapat mengikat kode undangan saya mengapa saya tidak mendapatkan coin setelah orang lain mengikat kode saya kemudian yang ketiga pengantar liontin coin nah ini kita bisa klik yang opsi ketiga ini nah kemudian kita pilih yang tidak terselesaikan kemudian kita klik layanan pelanggan nah disini kita masukkan teman-teman masalah kita kita bisa ketikan disini halo admin kenapa kita ketikan disini ya teman-teman seperti ini halo admin kenapa coin saya tidak bisa berputar nah seperti ini teman-teman halo admin kenapa coin saya tidak bisa berputar nah jadi teman-teman sebelum kalian laporkan masalah teman-teman bisa screenshot dulu untuk coin kalian yang tidak bisa berputar tadi kemudian kalian lampirkan disini ini kita klik icon plus kemudian kita lampirkan untuk foto kita tadi yang kita screenshot bukti bahwa coin kita tidak bisa berputar kemudian teman-teman bisa klik ok oke teman-teman setelah kita laporkan masalah kita kita tunggu saja kemudian kita lihat apakah untuk coin kita sudah berhasil berputar atau belum nah teman-teman jika ternyata setelah teman-teman disini sudah melakukan langkah-langkah yang saya share sebelumnya masih belum teratasi untuk coin snack video kalian tidak bisa berputar teman-teman bisa hapus data untuk aplikasi snack video atau teman-teman uninstall untuk aplikasinya teman-teman setelah di uninstall teman-teman bisa install kembali di playstore kemudian kalian login dengan akun kalian yang sebelumnya nah jadi seperti itu caranya teman-teman untuk mengatasi coin snack video tidak bisa berputar oke semuanya itu tadi tutorialnya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati